Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi ke channel Alvian Center ya teman-teman kali ini kita bakalan coba bahas tentang fungsi void di simulator walkway Oke langsung aja oke masuk ke website walkwaynya ya teman-teman di website walkway yaitu walkway.com pilih Arduino kemudian Scroll kebawah Arduino Uno disini ya kita tunggu sebentar nah kalau udah masuk kayak gini kita bakalan siapin dulu wiringnya ya karena kita mau coba void fungsi void ini buat yang lain LED gitu ya Oke kita coba di sini satu kita butuh tiga dua tiga oke warnanya biru sama hijau ini ya oke kemudian resistor kita butuh diputer hai oke hubungin ke ini aku mau pakai pin dua ya teman-teman pin dua dari sini nanti dari sini hijau nya mau Pak aku mau pakai pin dua kemudian yang birunya ini pakai pin tiga hai 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 kemudian yang merahnya ini aku pakai hai 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 pin 4 kayak gitu ya ini ground semua hai 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 Oke kemudian ini kita ganti juga merah deh biar nggak bingung hai 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 juga biru ini hijau tetep hijau Oke ini udah ya teman-teman ya kemudian kita masuk ke bagian programnya nah sebelum itu kita inisialisasi ini dulu pinnya yaitu cons int ya led1 sama dengan dua titik koma cons int led2 sama dengan tiga titik koma oke udah kemudian di void setup kita pin mode modenya sebagai output ya led1 koma output itu kita copy paste aja biar cepat ya teman-teman oke oke kita ganti ininya lednya jadi led2 dan led3 kemudian setelah ini kita masuk ke serial dot print buat nampilin di serial monitornya pakai yang 9600 kali ini oke kemudian di void loop nah sebelum masuk ke void loop teman-teman kita buat nyala ini tuh kita bikin dulu void atau fungsi untuk menyalakan lampu secara bersamaan dan mematikan lampu secara bersamaan gitu ya bagaimana langsung aja ketik void ya kemudian untuk namanya atau variabelnya ini terselah teman-teman menyesuaikan teman-teman ya nyalakan lampu tutup kurung kemudian buka kurung kurawal nah di dalamnya ini langsung kita masukin digital dot write ya led1 itu high ya betul high karena mau nyalain kan oke kayak gitu ya dan ini kita coba copy aja oke oke untuk led2 dan 3 sama ya baik kemudian serial serial dot println itu lampu lampu dinyalakan titik nah kemudian gimana kalau misal mau matiin kita bikin lagi void atau fungsi shift baru lagi kita pastein disini aja ini kita gantikan kan tadi menyalakan nyalakan kan ya matikan sekarang matikan lampu yang high ini jadi low ini juga sama ini jadi low ini untuk fungsinya ya teman-teman ya ini untuk fungsinya ini kemudian gimana caranya manggil fungsinya gitu kan manggil fungsinya gini nyalakan lampu ini harus sama ya teman-teman antara ini dan ini harus sama ya pastikan sama kemudian buka kurung tutup kurung titik koma nah ini udah kepanggil nih kita kasih delay 2.000 ya 2 detik setelah dia menyala gitu kan ini bakal dimatiin berarti kan manggilnya yang mati ini matikan lampu matikan lampu oke ini harus sama ya teman-teman sama fungsinya titik koma kemudian di delay lagi selama 2 detik kita coba running bismillah oke lampu dinyalakan oh ini keterangannya dimatikan ya dimatikan nah oke lampu dinyalakan lampu dimatikan lampu dinyalakan lampu dimatikan nah ini sudah bekerja sesuai dengan yang ada disini ya teman-teman gitu jadi lebih mudah buat manggilnya gak perlu harus nulis ulang kalau misalkan mau dipanggil beberapa kali ini gak perlu ditulis ulang banyak-banyak kali cukup ini aja yang ditulis yang diketik gitu ya dibuat nyalain lampu mati lampu secara bersamaan pakai fungsi void nah memang penggunaannya ini nanti bakalannya banyak gitu ya kalau misal programnya ini kan masih simpel ya teman-teman ini kan masih simpel masih dikit gitu ya tapi kalau misal programnya itu panjang dan dipanggil beberapa kali gitu daripada teman-teman ngetik ulang ini semua atau copy paste semua kan terlalu panjang ya kita simpelin aja pakai void atau fungsi ini gitu gitu ketika udah nanti gampang nah kemudian kalau misalkan kita mau bikin baru lagi ya teman-teman kita coba mau bikin si LED ini nyalanya bergantian berurutan gitu ya kita siapin dulu CONCH INT LED PIN itu ini pakai array ya teman-teman sama dengan 2,3,4 gitu ya titik koma ini array ya teman-teman kemudian kita panggil ya kita buat fungsinya disini void running running LED atau running lampu gitu running lampu ini pakenya for ya pakenya for ini aku copy paste aja biar gak terlalu lama kayak gini ini tambah S di depan S dan juga variable dari const E M C E M C NOM LED S sama dengan 3 oke untuk running in text nya berarti kita disini kita panggil running lampu running lampu delay juga sama delay 200 detik oke ini kita coba dulu coba lampu dinyalakan lampu dimatikan tuh kemudian dia running kayak gitu ya teman-teman ini kita kasih keterangan running lampu ini terlalu cepet tadi ya kita kasih delay nanti lampu running ini delay nya terlalu cepet kita kasih 1 detik oke seperti ini teman-teman ini fungsi running lampu ya tuh running lampu kemudian ini nyalakan matikan masuk lagi running lampu tuh matikan lagi nyalakan nah ini kalau misalkan mau dipanggilnya istilahnya berulang-ulang di beberapa keadaan gitu kalau mau kita tulis ulang tulis ulang tulis ulang tulis ulang copy paste copy paste ini itu terlalu lama teman-teman ya jadi enak kita langsung panggil aja Ging pakenya fungsi gitu nah itu tadi fungsi manfaat dari menggunakan fungsi-fungsi ini tadi teman-teman void dan ini variabelnya bisa teman-teman sesuaikan maunya gimana kata-katanya gitu ya oke mungkin ini dulu sedikit informasi aja teman-teman terkait dengan Universitas Amadalan itu ada program studi teknik elektro di fakultas teknologi industri nah dalam studi teknik elektro ini teman-teman itu banyak banget hal-hal yang teman-teman bisa ulik di sana ya dosen-dosennya juga berkompeten rata-rata udah berkompeten semua bidang-bidangnya masing-masing udah joss banget gitu ya udah luar biasa teman-teman disana juga di elektro juga ada tim robot kemudian ada PLC ada mobil listrik juga dan masih banyak lagi ada juga PCB kayak gitu teman-teman ya pembahasannya banyak banget buat teman-teman yang masih SMA mau kuliah di Yogyakarta khususnya ya mau kuliah di Yogyakarta bisa banget nih daftar di teknik elektro Universitas Amadalan oke kemudian kalau misal teman-teman yang terkait dengan proyek-proyek ini terkait dengan pembahasan kita di video kali ini kalau misal ada yang mau ditanyakan silahkan sampaikan pertanyaan itu di kolom komentar ya teman-teman kalau misalkan nanti waktunya sempat kita usahakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dukung juga channel ini dengan subscribe dan like share juga kalau perlu biar kita bisa ngembangin channel ini bareng-bareng buat meningkatkan pemahaman terkait dengan Arduino oke mungkin itu dari aku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh